Pembangunan salah satu tower provider komunikasi di desa Renah Semane, Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pihak Dinas Bekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah meminta agar pihak provider tersebut menghentikan proses pembangunan tower tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadis PU Kabupaten Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto. Pihak PU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melayangkan surat teguran kepada pihak terkait. Namun hal ini terkesan diabaikan dan masih saja terus melakukan proses pembangunan proyek tersebut. Yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tower itu belum pernah memberikan atau meminta izin kepada kita. Artinya kita juga tidak tinggal diam, Dinas BU menurut tugas kita sudah menegur. Bahkan saya sudah pernah langsung telepon menanggung jawabnya untuk segera mengurus at-paste tenis. Tapi sampai hari ini tidak diindakan. Kita berkewajiban untuk membuat surat teguran secara resmi, Mungkin kalau sudah dua hari kita buat surat teguran resmi, saya stop dulu. Rahmat Rianto menambahkan bahwa untuk melakukan suatu pembangunan, haruslah mempunyai IMB atau izin membangun bangunan dari pihak PU. Namun pihak provider komunikasi ini tidak memiliki IMB tersebut dan terus melakukan pembangunan. Keliling, dilengkapi dengan surat tugas untuk mengecek itu semua. Kita akan tertipkan semua itu untuk demi kemajuan 20 tengahnya. Itu kalau jika memang izinnya belum nadok, kita akan tindak sebagai ekor? Ya artinya kan kita secara lisan sudah, kita secara tertulis. Tidak juga ya kita stop, kita akan lapor kepada pemerintah daerah hal ini mungkin ada aparat lain yang akan bertugas untuk men-top itu. Jika dalam waktu dekat pihak provider komunikasi ini belum bisa menunjukkan IMB yang dimiliki, maka pembangunan tower provider komunikasi ini terancam dihentikan.